Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cianjur menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024. Kegiatan ini pun dimanfaatkan oleh para pemilih pemula yang baru tahun ini memiliki hak suara. Jelang tahapan pencoblosan pileg dan pilpres 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cianjur menggelar simulasi pencoblosan dan pemungutan suara. Digelar di lapang desa Babakan Sari, Kecamatan Cianjur, Kota Kabupaten Cianjur, warga masyarakat berkesempatan mencoba langsung proses pencoblosan. Menurut pihak KPU, simulasi dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap kelompok penyelenggara pemungutan suara yang beberapa waktu lalu telah dilantik. Sejumlah tahapan pencoblosan dilakukan agar pada waktu pencoblosan 14 Februari nanti, para anggota KPPS ini siap dan mengerti kendala-kendala yang bisa saja terjadi, termasuk kondisi cuaca ekstrim yang saat ini terjadi. Di lapangan kayaknya mudah-mudahan dipahami, mungkin kita nanti lihat di dalam penghitungannya mungkin, itu bagaimana teknis penghitungannya. Kalau tata cara pencoblosan itu tampaknya pemilih sudah memahami, namun yang di prioritasikan di sini adalah petugas KPPS-nya. Sementara simulasi pencoblosan juga dimanfaatkan para pemilih pemula yang ingin mengetahui langsung proses pencoblosan, agar saat masa pencoblosan 14 Februari nanti, mereka dapat memahami proses yang akan mereka jalani saat datang ke tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama ya? Pertama kali nyoblos? Gimana perasaannya bisa nggak? Perasaannya bingung banyak. Banyak ya? Tadi gimana? Berapa ini? Berapa surat suara? Lima. Lima ya? Apa aja tadi? Tahu nggak? Presiden, PNRI, DPD, DPR, Dekabupaten, Kota Eh, ya, sama Provinsi. Pemilu keberapa untuk KPPS? Pertama. Pertama ya? Berarti baru tahun ini? Selanjutnya nomor 76 sampai 80. Bisa nggak? Bisa. Nomor 76 sampai 80. Jadi tak digansi. Gitu. Selain proses pencoblosan dan penghitungan suara, KPPU juga mempersiapkan jajarannya, khususnya yang akan bertugas di TPS dalam mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim saat tahapan pemungutan suara dilakukan. Fasilitas pendukung serta keamanan surat suara pun harus dipastikan aman meski terkendala cuaca khususnya jika hujan deras terjadi.